Fakta Naobito Zenin Kepala Keluarga Zenin Naobito Zenin adalah salah satu karakter Jujutsu Kaisen yang sempat muncul di episode 17 musim pertamanya dan hadir kembali di musim kedua animenya. Lalu apa saja fakta dari Naobito Zenin ini? Dia adalah kepala klan Zenin, Naobito diketahui merupakan ketua klan Zenin yang ke-26. Dialah yang memimpin para petarung handal dari klan tersebut seperti Naoya yang merupakan putranya sendiri. Ogi, Chojuro, dan Jinichi. Seperti kebanyakan member klan Zenin, Naobito memegang pandangan tradisional di mana ia memandang kekuatan berdasarkan energi kutukan. Oleh karena itu ia selalu memandang rendah orang seperti Maki dan Toji serta tak segan membeli megumi yang diketahui berbakat saat ia masih kecil. Tapi walau begitu ternyata pandangan tradisionalnya salah besar. Karena dilihat Toji memang sangat begitu kuat dan mungkin bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Selain itu ia harus kehilangan satu tangannya oleh Dagon dan harus tewas oleh Api Jogo.